Halo teman-teman, kembali lagi bersama Happy Cars and Hobbies Gila, udah hampir 2 tahun gue gak ngonten, sekarang gue coba untuk ngonten lagi buat Happy Cars Hobbies Dan alesannya, gue lagi ada mainan baru nih, 300C Dan gue mau menuju bengkel yang ada di arah Sentum, katanya sih bengkelnya oke nih Dan gue taruh mobil 300C gue disana, buat ada beberapa bagian yang menurut gue harus dihacat lah Oke, gue sama anak gue mau kesana, kita kesana, oke? Ikutin gue ya bro? Masih lah, ayo 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 selamat menikmati terus lengkap lagi disini berdasarkan owner nya lo bisa mulai dari apa namanya mengecatan mobil terus juga interior jadi bener-bener one stop shopping disitu juga ada pergantian oli servisasi mobil bukanya lengkap nah disini udah ada mobil gue 300 CE yang tadi gue bilangin nah disini gue mau kasih lihat ke teman-teman apa aja nih kira-kira ditacap di mobil gue let's go kita lihat ya nah teman-teman mobilnya 300 CE yang gue ambil ya belum lama kurang lebih 1 bulan mobil ini udah gue coba touring deket-deket dan so far mesinnya oke banget gak ada rembes-rembes cuman ada beberapa bagian yang memang menurut gue agak sedikit kekaratan ya dan beberapa bagian retak-retak dan harus gue touch up seperti itu dan ini 300 CE yang 12 valve karena ada yang 24 valve itu kencang banget bisa sampai 7.000 RPM oke kalau yang 12 valve ini mungkin hanya sampai 6.000 RPM ya cuman ya mobil kayak gini gak buat ngumpet-ngumpetan ya paling ya buat jalan santai di weekend kayak gitu oke lanjut sorry ya guys ini anak gue ngikut maklum hari minggu baby sitting gue juga oke nah ini nih ini kemana waktu gue ambil ini sebenarnya ada bagian resplank ya resplank atau body kit sorry side skirt lah gitu istilahnya ya cuman ya kita orang dulu ngomongnya resplank jadi agak retak nah gue bawa kesini untuk di touch up dan ini resplanknya ini fat number juga seperti itu dan bagian sini juga ada retak ikut jadi mesti di touch up lagi kayak gitu nanti lagi youtube nih oke lalu sini oke nah ini nih yang parah nih bagian sini nih ini retak nih jadi kemarin waktu gue mau dongkrak gue ngetes wah bahaya banget jadi memang mesti di pelas ulang ya dan gue minta di bengkel ini canggihnya satu deck semua terus dikasih antar karat jadi biar mapak lagi biar mantep lagi nyaman lagi kalau ada apa-apa di jalan lebih safety itu yang paling penting sih menurut gue safety oh iya yang tipe 300 CE ini sebenarnya side skirtnya terus bumper depan belakang itu tadinya standar cuman sama pemilik sebelumnya diganti dimodifikasi jadi model yang AMG seperti itu jadi kesannya lebih lebih apa ya lebih sporty lah seperti itu jadi sebenarnya ini 300 CE nya yang tipe standar nanti gue kasih lihat deh bentuknya kayak gimana sebelumnya kayak gitu oke terus yang interior nih bagian interior nah ini semua dibongkar abis dicek mana yang karat-karat tuh nanti di last lagi biar lebih safety juga terus kulit-kulit kayak gini nih di bagian cobra nih cobranya kiri-kanan masih jalan motor-motornya masih oke semua dan ini semuanya bagian kulit yang nutupin safety bed cobra gue coba minta untuk di jahit ulang biar lebih rapi kayak gitu oke apalagi ya oh iya ini yang menariknya kalau 300 CE ya dia pintunya frameless jadi gak ada framenya kayak gini jadi kalau misalnya diturunin jendelanya kelihatannya oke banget dan disini gak ada pilar juga jadi benar-benar pilarless kaca ini bagian belakang kalau diturunin bentuknya benar-benar gak ada pilarnya oke 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 dan kalau bagian mesin sebenarnya gak banyak yang dirubah ya ini standar aja mesinnya ini 6 silinder 3000 cc gue rasa sih gak sampai 3000 cc ya ntar gue cek SNK dulu 2800 sekian-sekian sih seharusnya oke terus gak banyak perubahan disini di bengkel gue cuma minta tolong di kasih anti panas aja gitu biar lebih kelihatan lebih rapi juga sih sebenarnya oke lalu kesini bro oke untuk sisi kanan untuk sisi kanan sebenarnya gak banyak yang dirubah juga cuman disini gue coba untuk restorasi memperbaiki setir diretrim lagi terus untuk ini dekat yang spion ini udah jelek nah ini juga mau ditacap lagi nih biar lebih oke lagi tampilannya seperti itu oke dan oh iya ini yang sisi kanan juga resplangnya ya side skirtnya sama bagian sini nih ini di repaint lagi ya karena kemarin juga ada retak-retak biar lebih mulus aja rapi seperti itu itu aja sih sebenarnya gak banyak ya disini yang paling penting deck bawah yang kropos dicoba untuk deck bawah yang kropos dicoba untuk di last lagi ditambah lagi jadi mobil lebih safety ya seperti itu nah karena ini bengkel ini nih ada area khusus untuk jahit atau retrain interior ya jadi kalau mau restorasi interior kulit nah ini mereka punya divisi khusus disini lalu bengkel ini ya selain gede menurut gue juga terkata rapi pengerjaannya dan disini ada untuk pengelasan area pengelasan kayak mobil gue nih yang kropos-kropos mesti dilas lalu setelah itu baru masuk ke area pengelcetan keren banget dan disini nih area biasanya kalau mobil-mobil udah jadi atau nunggu pelanggan yang mengambil ya ditaruh disini dikit banget debunya dan yang lebih asik area tunggunya pemandangannya hijau-hijau banget oke teman-teman akhirnya tadi kita udah tour tour bengkel ya kita ngeliat bengkel fin auto belian keren banget bengkelnya gede bersih lagi dan gue seneng banget mobil gue bisa ditaruh disini di restorasi disini bener-bener one stop shopping mulai dari pengerjaan bodi las-lasan dan sampai dengan interior keren banget oke dan lokasi mobilnya ini ada di arah sentul nanti gue kasih keterangannya ya lokasi bengkelnya dimana dan nanti kita coba buat vlog lagi satu lagi kita lihat hasil dari 300C ini seperti apa keluar dari bengkel sini oke thank you dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati